Intro Oke selamat datang di channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Cara melapor pajak atau SPT tahunan Secara online Pertama teman-teman harus koneksikan internet Setelah itu teman-teman ketik di pencarian DJP online Setelah itu teman-teman pilih yang paling atas Lalu disini teman-teman isikan NPWP Paspor dan kode keamanan Teman-teman harus melihatnya di SPT Ini SPT Guru PNS Ini NPWP nya Setelah itu teman-teman isikan Lalu masukkan paspor Serta kode keamanannya Teman-teman lihat di samping Setelah itu teman-teman klik login Oke Lalu teman-teman klik saja di lapor Lalu teman-teman Geser ke bawah teman-teman pilih di evi link Oke Ya ini Rship Tahun lalu Tahun-tahun sebelumnya Lalu teman-teman klik di buat SPT Disini ada pertanyaan teman-teman Saya pilih tidak Tidak Disini saya pilih ya Lalu klik di SPT teman-teman Setelah itu kita pilih tahun pajak 2020 Normal Klik selanjutnya Lalu teman-teman isi yang nomor 1 Disini teman-teman harus melihat di SPT teman-teman Ya besar penghasilan selama setahun Ini dia Setelah itu kita isi di nomor 1 Setelah isi Oke kurang bayar Karena teman-teman belum pilih di Tanggungan Teman-teman lihat di SPT dulu Disini tanggungan kosong teman-teman Disini kawin Tidak kawin Dan HB ini Saya kurang tahu Tidak ada tanggungan Kita pilih Yuk jadi nihil teman-teman Kita pilih berikutnya Setelah itu checklist Disetujuh Selanjutnya Oke Disini kita akan mengambil kode verifikasinya Teman-teman klik di kotak kuning itu Disini Lalu kodenya dikirim ke email PTK yang bersangkutan Lalu teman-teman klik ok Ya Lalu kita cek di email guru yang bersangkutan Kita klik di kotak masuknya Setelah itu Kita pilih kode ini Kita copy Setelah di copy Dan kita pastikan disini Dan kirim SPT Tutup Setelah ini kita pilih puas Tidak puas Kita pilih puas saja Oke teman-teman SPT tahunan 2020 Telah dilapor Sekarang kita cek dulu Iya teman-teman Sudah dilapor Kita kembali ke Akunnya Lalu kita pilih Kotak masuk Oke Sudah teman-teman Bukti lapor pajaknya sudah Sekarang kita simpan Kita klik Logo print Lalu kita simpan Untuk di print Dan diserahkan kepada Guru yang bersangkutan Oke sekian tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Untuk Teman-teman semua Jangan lupa subscribe Like dan komen ya teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.